IMPACT FAMILY IMPACT FAMILY IMPACT IN THE WORLD THROUGH HEALTHY FAMILY Shalom saudara Kita bertemu lagi di dalam IMPACT FAMILY Kita akan tetap membicarakan tentang roh kudus Dan hari ini bahwa roh kudus itu sudah dijanjikan Ya Billy Graham mengatakan Ketika Yesus mengajar murid-murid Mempersiapkan mereka menghadapi hari-hari terakhir Yesus di dunia Hatinya hancur Karena ia tahu bahwa mereka bingung dan sedih Dapat dikatakan bahwa ia mendatangi seorang demi seorang memeluk mereka Kepada mereka masing-masing diberi penjelasan yang sederhana Seperti layaknya seorang bapak kepada anak-anaknya Tentang kebenaran penting yang ingin disampaikan Agar mereka dapat mengerti Pada suatu waktu ia berkata Tetapi sekarang aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku Kemana engkau pergi Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadanya Kepadamu Sebab itu hatimu berduka cita Namun benar yang kukatakan ini kepadamu Adalah lebih berguna bagi kamu Jika aku pergi Sebab jika aku tidak pergi Penghibur itu tidak akan datang kepadamu Tetapi jika aku pergi Aku akan mengutus dia kepadamu Ini Yohanes fasal 16 Ayat 5 sampai 7 Ada janji Kedatangan roh berdasarkan kata-kata Tuhan Yesus Kristus Tidak ada syarat-syarat yang dibubuhkan Yesus tidak mengatakan bahwa ia akan mengirimkan penghibur itu kepada Sebagian orang yang percaya saja Ia juga tidak mengatakan Bahwa kita harus mengikuti organisasi tertentu Atau dapat menunjukkan derajat kerohanian Yang lebih tinggi daripada yang lain Ia hanya mengatakan Jikalau aku pergi Aku akan mengutus dia kepadamu Dan Yesus Kristus membuat janji Ia tidak akan mengingkari Atau melupakannya Kita boleh meragukan janji seorang Bahkan kita juga dapat meragukan janji kita kepada orang lain Tetapi tidak pernah Yesus memberikan janji yang tidak pasti Ada orang yang memerintah Yang meremehkan pribadi Yesus Hanya sebagai guru agung Atau hanya salah seorang pemimpin agama yang terkemuka di dunia ini Tetapi Tentang janji-janji menarik sekali Sekali Untuk membandingkan Kata-katanya dengan kata-kata pemimpin agama besar lainnya Dan pemimpin filsafat lainnya Umpamanya ketika pendiri Buddha mengucapkan kata-kata perpisahan Di hadapan para pengikutnya Ia mengatakan Kau hanya menjadi terangmu sendiri Atau ketika Socrates akan meneguk cawanya yang fatal itu Salah seorang muridnya membuka berduka Sebab mereka akan ditinggalkan yatim piatu Pemimpin-pemimpin agama dunia dan para ahli filsafat Tidak dapat memberikan janji bahwa mereka tidak akan meninggalkan pengikutnya Murid-murid Yesus Kristus tidak ditinggalkan sendirian Ia mengatakan Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu Aku datang kembali kepadamu Ini Yohanes 14 ayat 18 Menarik sekali Bahwa kata yatim piatu Dalam bahasa Yunaninya Sama dengan kata yang dipakai oleh murid Socrates Ketika ia menyadari bahwa Dia akan ditinggalkan sendirian Nah Janji itu dipenuhi Yesus mengatakan bahwa Ia akan meninggalkan murid-muridnya sesaat Dan memang demikian Pada saat penyalipan Kematian dan penguburan yang mengerikan itu Kesangsian dan penderitaan mencekam pikiran mereka Yang mengasihinya Ia masih belum dipermuliakan Ditanda kutip Ya Maka janji akan rohnya Masih belum menjadi kenyataan Tetapi kita mengetahui apa yang terjadi sesudah itu Allah membangkitkan dia dari kematian Dan memberikan kemuliaan Ditujukan kepada orang Kristen Alkitab mengatakan Oleh dialah kamu percaya kepada Allah Yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati Dan yang telah memuliakannya Sehingga imanmu dan pengharapan tertuju kepada Allah 1 Petrus 1.21 Allah telah menyuruh agar menunggu roh itu datang Yesus bangkit dari antara orang mati Dan dilihat oleh murid-muridnya Karena tidak dapat mengerti akan apa yang terjadi Maka pada mulanya mereka gagal mengenali dia Bahkan mereka ketakutan Dan mengira bahwa melihat hantu Untuk membuktikan tubuhnya yang nyata Yesus menyuruh mereka menjamah Dan meminta sesuatu untuk dimakan Roh tidak memiliki daging Hantu tidak dapat makan Karena tubuh ini benar-benar Yesus Bukan roh yang telah dijanjikan itu Maka ia masih mengatakan agar mereka menunggu Saatnya belum tiba 50 hari kemudian Pada hari Pentecostal Janji itu dipenuhi Suatu hari yang sukar dilupakan Sukar bagi kita membayangkan Kejadian yang menakjubkan itu Pada hari Pentecostal itu Karena keadaan kita yang dibatasi oleh tubuh Dan pengetahuan yang ilmiah dan praktis Ketika tiba hari Pentecostal Semua orang percaya Berkumpul di satu tempat Tiba-tiba Turunlah dari langit Suatu bunyi seperti tiupan angin keras Yang memenuhi seluruh rumah Di mana mereka duduk Dan tampaklah kepada mereka Lidah-lidah seperti nyala api Yang bertebaran Dan hingga pada mereka masing-masing Maka penuhlah mereka dengan roh kudus Lalu mereka mulai berkata-kata Dalam bahasa-bahasa lain Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka Untuk menyatakannya Nah itu janji yang dipenuhi Hari ini sampai disini dulu Nanti besok kita lanjutkan lagi Tuhan terima kasih Tuhan Atas janjimu akan roh kudus Sehingga kami Mengerti dan kami tahu Bahwa Engkau tidak meninggalkan kami Yatim piatu Engkau menyertai kami Dan roh kudus menyertai kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Dan biarlah Tuhan sendiri yang memberikan penerangan Kepada setiap orang yang merenungkan firmanmu ini Terima kasih Tuhan Amin Nah saudara-saudara Kita terus supaya semakin mengerti Menjadian anak-anak Tuhan Dan kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan Sampai berjumpa pula Ciao Impact Family Impacting the world Through Healthy Family